Pemirsa pengurus Ikatan Pancak Silat Indonesia Sulawesi Tenggara siapkan bonus 100 juta rupiah untuk atlet silat peraih medali emas pada PON ke-20 di Papua. Yang selanjutnya mereka ini akan berangkat. Menurut Ikatan Pancak Silat Indonesia atau Ipsi Sulawesi Tenggara janjikan bonus kepada atlet peraih medali emas pada Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 di Papua. Bonus ini untuk memberikan dukungan dan motivasi atlet dalam bertelaga pada PON ke-20 di Papua Oktober mendatang. Menurut pelatih atlet pencaksilat sutra Adam Malik menghadapi PON ke-20, sejumlah persiapan sudah dimatangkan sehingga peluang untuk meraih medali lebih besar. Atlet pencaksilat putra juga meraih medali perunggu pada PON Jawa Barat lalu sehingga peluang meraih medali emas pada PON di Papua terbuka lembar. Karena kita akan berangkat di tanggal 20. Jadi untuk perkembangan latihan ini akan melindak. Karena kita mulai latihan yang untuk di Papua Oktober di sini sudah tiap hari sehari. Jadi pagi, siang, dan malam hari. Jumlah yang akan berangkat itu dua orang. Dua orang. Dua orang. Apa-apa namanya? Riki Aris Mendandar dengan dari Kota Kendari. Dia nomor satu biwik dari keupatan Indonesia. Target medali berapa? Ya kita target. Kita insya Allah kita perlu buat yang terbaik. Kita target kan sebuahnya. Karena di perapun mereka mendapatkan medali. Buat dan berdoakan yang terbaik buat kita. Jika kita mendapatkan rejeki, diberi kepercayaan. Untuk meraih medali emas di dua atlet kita saya hanya bisa memberi prestasi. Untuk medali emas saya akan berikan bonus senilai 100 juta lupiah. Padahal ke-20 di Papua, Ipsis Ultra mengirim dua atlet yakni Riki Aris Mendandar di kelas D Putra dan Mimik di kelas F Putri. Dari Kendari Mutarudin Anews memberitakan. Tidak. PEMBICARA 3 Tidak. PEMBICARA 3 Tidak. PEMBICARA 4 Tidak. PEMBICARA 5 Terima kasih.